yo oke guys kembali lagi sama gua akhirnya bisa punya kesempatan untuk membuat video tutorial lagi tutorial AndreiLangin pastinya dan di video kali ini kita akan membahas tentang EKS atau environment query system di AndreiLangin EKS ini biasanya digunakan untuk AI atau artificial intelligent character di UI4 dan yang pertama di edit edit prevence di eksperimen kalian harus centang di bagian environment query system di bagian AI nya centang seperti itu dan terus oke kemarin gua sudah buat EKS nya untuk AI gua dan disini kita akan coba dulu jadi seperti ini oke there we go nah sorry simulate oke nah jadi di EKS itu gunanya untuk saat karakternya patroli atau petrol saat mencari player seperti itu dan langsung saja jadi setiap kalau kalian simulate lagi dia gerakannya akan berbeda setiap apa namanya setiap kali karakternya poses gerakannya akan berbeda nah dan dia akan tahu jika ada tembok dia akan mengikuti gerakan tembok apa namanya serupes dari tembok tersebut dia akan mengikuti seperti itu seperti itu oke langsung saja kita eksekusi jadi di AI content kita akan buat di buat apa namanya EKS nya jadi di artificial intelligence dunia karens oke kita buat folder baru dulu oke kita buat folder baru dulu eks2 to to we are nah disini kita buat eemm apa namanya Eks class klik kanan artificial intelligence and environment query Oke kita klik AQS Tutorial Oke di AQS Tutorial Jika kalian sudah membuat AQS Tutorial Lalu di yang kedua Di Blueprint Class Kalian cari Pound Testing Pound Testing Pound Testing ini digunakan untuk Apa namanya Pound Testing AI karakter kalian menggunakan Testing Pound Jadi kalian tidak perlu lagi Men-simulate nya Kalian bisa melihatnya seralui real time Menggunakan AQS Testing Pound Seperti itu Oke AQS AQS Testing What the heck Come on Testing Testing Pound Pound AQS Testing Pound Moskua kenapa nih Manjiru Moskua kena 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 sini Oke Langsung saja Di AQS Testing Pound Testing Pound Kita drag Sorry Sorry ya Mausnya gak main-main Nah Lalu di Bagian Query Template Di bagian query template Kalian drag aja AQS Class kalian Kesana Kesana Nothing heaven Because Karena kita belum Mengisi apapun dalam AQS nya Jadi kalian klik dua kali Di road Kalian bisa drag Kalian mau Disini kita menggunakan Download point Biar lebih Simple aja Kita menggunakan download point Nah Kalian bisa lihat disini Ini yang disebut dengan AQS Jadi AI krater kalian akan memilih Randomly Kemana mereka akan berjalan Seperti itu Misalnya kalian kesini Kemana pun Jadi point-point ini Yang akan dilalui Oleh AI kalian Okay langsung saja Di Mungkin agak harus Di setting sedikit Radiusnya Inner radius Mungkin segitu Okay misalnya Nambahkan point yang Lebih banyak lagi Di spiral Kalian bisa nak makan Agak spiral Dikit Okay Segitu Mungkin bagus Sudah Di data bahan Enak perlu Nah Di Empirament query contact Misalnya kalian membuat EKS Misalnya karakter kalian Bersembunyi Jika melihat player Kalian bisa menggunakan Player contact Jadi kita Bisa membuat Empirament query contact baru Jadi Ya That's it Oke segitu aja dulu Nah sekarang kita akan menambahkan distance Atau menambahkan value dalam Poin-poin ini Caranya dikembang sekali Klik kanan Klik kanan di Sana Lalu kita Klik distance Nah Kalian bisa lihat Di sini ada value Semuanya 0 Semuanya 0 0 0 Karena kita belum menambahkan sensor trace Atau line trace Dalam EKS nya Jadi semuanya nilai dari 0 Sebelum itu Di Oke Kalian harus menambahkan minimum value Dan maximum value Jadi di maximum value Kita menambahkan 1000 Bebas Semuanya berapa pun Maximum 1000 Constant Linear Oke kita Di desainnya kita import WC kan Oke Di value nya kita import Agar nilai maximum nya itu berada di Luar Agar nilai What the hell wanna say Agar nilai maximum nya berada di Dalam Jangan di sini Di luar sini Kita kayaan import lagi Nah nilai maximum nya akan berada di luar 0,85 Begitu Kita import Jadi nilai maximum nya itu Dari dalam Mengecil Keluar Dan di luar Distance 0 Dan selanjutnya Kita klik kanan Di XS nya Kita add dash Kita tambahkan trace Tambahkan trace Nah disini kita tambahkan trace Tidak keliatan Apa Tidak ada sensor yang mendetect Karena Dia ngedetect Di dalam mesh Mana dia Nah ini Mana lagi Itu ya satu Dia ngedetect Suma satu Di dalam D Ci Tidak ada SMA Tidak ada Tidak ada SMA Hai saya lihat skor only tapi nilai yang paling besar itu di atas nol cuma ada di dalam sini oke kita akan oh ada lagi ini ini juga nah kalian bisa lihat maximum value-nya ada di sini sini dan sini dia berada di dalam mesh atau dalam objek jadi kita masak rumahnya karakter kalian akan masuk ke dalam sini kan nggak mungkin gitu jadi kita akan menambahkan dengan menambahkan pet finding Oke there we go pet finding nah kita sudah menambahkan pet finding jadi perbedaannya dengan yang tadi yang tadi Hai yang di dalam sini yang nilai maksimumnya berada di dalam mesh dia akan di invert ke bawah di luar akan kebawa ke luar akan diubah ke luar seperti ini nah jadi kalau karakter kalian akan berjalan di di bagian map bagian map yang tidak ada apa namanya penghalangnya seperti tembok ini nggak mungkin nggak mungkin kayak kalian akan masuk ke dalam tembok ini kalau nggak mungkin gitu jadi kita makan mafet finding jadi dia akan bayaran di sekitaran sini sekitaran sini 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 oke langsung saja ok semuanya sudah settingannya sudah sekarang kita masuk ke behavior 3 nah disini saya sudah menamakan di bagian find player atau mencari player run xquery kayak misalnya ganti namanya node name whatever you want and dan caranya mencari run xquery ini di klik kanan di task run xquery ini kalian drag saja connect whatever you want whatever you want dan kalau mau di klik ya oh ya dan di run xquery kalian cuma tinggal drag and drop xquery kalian yang tadi yang kalian buat drag and drop kesini seperti itu ke bagian query template lalu di bagian run mode kalian pilih single random item from best 25% jangan sini single best jadi kalian nanti player kalian akan bayaran ke satu titik doang eh player lagi AI nya AI karakternya kalian nanti akan bayaran ke eh satu titik atau satu distance jadi kalian pilih single random from best 25% all matching boleh juga pakai lebih baik ini biar random biar randomly biar bagus biar di setiap setiap sesi dia akan memiliki pergerakan yang berbeda biar gak sama monoton seperti itu single single random item from best 25% oke sip dan itu pun sudah mau berjalan nah seperti itu kalian bisa lihat di debugging nya di bagian debug sorry 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 bagian debug come on oke oh iya melihat tembak gue anjir kalian bisa kembangkan sendiri mau membuat AI kalian seperti apa biar lebih advance lagi seperti itu jangan lupa share subscribe like gak di like juga gak apa gak di subscribe juga gak apa ini cuma untuk hobi doang oke thank you thank you